Di Jakarta ada satu titik masjid yang sangat ramai, baik itu untuk sholat idul fitri maupun idul adha. Ini masjid istiqlal, persiapannya sudah pulang tampak hari ini ya Vita ya. Iya, jadi masjid istiqlal ini pemirsa akan kembali menggelar pelaksanaan sholat idul adha berjamaah ya pada Kamis 29 Juni besok. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sholat akan dimulai tepat pukul 7 pagi dan digelar tanpa ada pembatasan jumlah jamaah ya. Dengan demikian masjid istiqlal bisa menampung sesuai kapasitas aslinya yaitu 200 ribu jamaah. Sementara yang akan bertindak sebagai imam adalah Ustadz Haji Muhammad Salim Ghazali. Kutbah akan dibawakan oleh Dr. K.H.J. Abdul Muxid Ghazali yang merupakan dosen UIN Syari Fidayatullah Jakarta, Katip Aam Syuriah PBNU. Untuk memantau bagaimana persiapan sholat idul adha di Masjid Istiqlal pada sore ini kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Vena Kintan. Masya Allah Vena Kintan beda ya tampilannya di Masjid Istiqlal ya. Iya, kita coba langsung tanyakan ya persiapannya seperti apa sih Vena untuk besok sholat idul adha di sana? Agak-agak kaget, dipangling dikit ya kita ya. Ini Vena dengar suara kita gak ini Vena? Oke, silahkan Vena. Halo Vena. Persiapan di Istiqlal seperti apa? Ya, selamat sore Andro, Ginevita dan juga pemirsa persiapan untuk menyambut sholat idul adha 1444 Hijri ya di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini nampaknya sudah selesai dilakukan artinya Masjid Istiqlal Jakarta ini siap untuk menggelar sholat idul adha yang akan dimulai rencananya besok sekitar pukul 7 pagi. Nah, informasi terakhir, persiapan terakhir yang kami lihat ini tadi sekitar pukul setengah 4 sore. Andro, Vita dan juga pemirsa hadir tiba di Masjid Istiqlal Jakarta yakni pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat yang kemudian datang ke sini untuk memantau dan juga meninjau mengenai pengamanan jalannya sholat idul adha yang akan digelar besok pagi di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tadi Kapolres Jakarta Pusat mengatakan bahwa akan menurunkan sekitar 128 personil untuk mengamankan jalannya sholat idul adha besok di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Selain itu juga tema yang diangkat dalam rangka perayaan idul adha 1444 Hijriah di Masjid Istiqlal kali ini bertemakan dengan spirit idul adha, meningkatkan solidaritas, kemudian kemanusiaan dan juga kedermawanan. Dan dalam perayaan idul adha kali ini bisa digelar ataupun dilakukan dengan kapasitas maksimal, yakni sekitar 200 ribu jemaah bisa beribadah ataupun menggelar sholat idul adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah kalau persiapan lain yang hari ini sudah dilakukan Masjid Istiqlal, salah satunya adalah melakukan pembersihan baik itu dari areal dalam Masjid Istiqlal sampai dengan areal bagian luar Masjid. Ini nampaknya sudah selesai dan juga sudah rampung dilakukan oleh pihak pengelola Masjid. Selain itu juga untuk memaksimalkan jalannya sholat idul adha besok, pihak pengelola Masjid juga turut menambah jumlah speaker, ada sekitar 100 unit speaker yang ikut ditambahkan spesial untuk hari raya idul adha besok, agar para jemaah yang melakukan sholat ini bisa maksimal untuk beribadah besok di Masjid Istiqlal Jakarta. Nah rencananya juga besok akan hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri lainnya yang disebut akan menggelar sholat idul adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara demikian, Androvita kembali ke Anda. Terima kasih banyak Fena Kitan melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal. Nah kalau kita... T crumbs remember-nya. Terima kasih.